Jika kita tak merebut Mekah, jika kalian tak menaklukkan Mekah, maka tak akan ada kekuatan di bumi ini yang bisa melemahkan Islam. Kalian harus menaklukkan Mekah, kalian harus menyerang Mekah yang dari mana kanker merebak. Hindu India akan menyerang Mekah dan merebut Kaabah? Fitnah keji Hindu India untuk memicu peran. Jagat Maya kembali dihebohkan video seorang pendeta Hindu India yang komproposial, yaitu Nersinghanat. Dalam video itu, ia menyuruhkan pengikutnya untuk menyerang Mekah dan merebut Kaabah. Video tersebut viral setelah diunggah sejumlah pihak di Twitter. Salah satunya oleh kelompok pemantau Hindut Fawaj. Rekaman itu mengabadikan pidato Nersinghanan saat menghadiri acara Hindu. Dalam video itu, tak ada terjemahan perkataan Nersinghanan. Namun, sejumlah video lainnya yang sudah dilengkapi terjemahan kemudian beredar di Twitter tak lama setelah itu. Salah satu video itu diunggah oleh pengguna akun Ed Saik Samila. Melalui tweetnya, warganet itu juga berupaya menjelaskan konteks omongan Nersinghanan itu. Dia menyuruhkan pengikutnya umat Hindu untuk menyerang pusat keagamaan besar Islam, Kaabah, dan mengubahnya menjadi kuil Hindu Makeswar Maharaj. Mengklaim air zam-zam merupakan gangga di Mekah. Tulisnya, Ia kemudian melampirkan video yang sedang viral itu. Lengkap, beserta terjemahan perkataan Nersinghanan di bawahnya. Bangsa Hindu merupakan impian besar. Inilah mimpi Firsha Farkar, mimpi Sifaji. Kita semua harus punya mimpi ini. Bukan hanya Afganistan. Tapi, kita juga harus menginvasi kuil di Mekah itu. Ucap Nersinghanan di video itu. Ia juga berkata, Jika kita tak merebut Mekah, Jika kalian tak menaklukkan Mekah, Maka, tak akan ada kekuatan di bumi ini yang bisa melemahkan Islam. Kalian harus menaklukkan Mekah. Kalian harus menyerang Mekah yang dari mana kanker merebak. Berangkat dari video itu, warga net mulai menggali kembali internet dan menemukan pidato Nersinghanan di acara lainnya tahun lalu. Video itu diunggah di Youtube milik Hindustan Times. Dalam video itu, Nersinghanan juga menyaruhkan agar para pengikutnya mulai angkat senjata untuk melawan umat Islam. Pada 2029 atau 2034 atau 2039, seorang muslim akan menjadi perdana menteri. Ketika seorang muslim menjadi PM, 50 persen orang Hindu akan pindah agama. Sekitar 40 persen akan dibunuh. 10 persenan tinggal di kampung pengungsi atau negara lain. Duturnya. Ia lantas berkata, jika kalian mau menghindari masa depan seperti ini, maka jadilah lelaki dan angkat senjata. Berdasarkan keterangan di Youtube milik Hindustan Times itu, Nersinghanan memang merupakan sosok yang kontroversial. Saat video itu diunggah saja, pemimpin kuil Dasna Devi tersebut sedang menjalani proses peradilan terkait ujaran kebencian negara bagian Haritwar. Namun, Ia sedang bebas dengan jaminan. Sebagai tambahan, Kaabah adalah sebuah bangunan suci yang terletak di Mekah, Arab Saudi. Menurut sejarah Islam, bangunan ini dipercaya sebagai tempat yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim atau Abraham, dan putranya Nabi Ismail, Ismail atas perintah Allah. Oleh karena itu, Kaabah memiliki makna dan penting yang besar bagi umat Islam. Sebelum masa Nabi Muhammad, Kaabah telah mengalami beberapa perubahan dan restorasi. Sejarahnya mencakup periode sebelum Islam dan masa-masa pra-Islam. Pada masa pra-Islam, banyak suku Arab yang memiliki keyakinan dan praktik beragama yang berbeda-beda. Kaabah pada saat itu dihormati sebagai tempat suci yang dikelilingi oleh berbagai berhala yang disembah oleh berbagai suku. Namun, pada tahun 630 Masihi, Nabi Muhammad dan pasukannya mengambil alih Mekah dalam apa yang dikenal sebagai penaklukan Mekah. Setelah itu, Nabi Muhammad membersihkan Kaabah dari berhala-berhala tersebut dan mengembalikannya sebagai tempat pemujaan yang eksklusif bagi Allah dalam agama Islam. Setelah itu, Kaabah menjadi pusat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam sejarah Islam, Kaabah telah mengalami beberapa renovasi dan perluasan. Pada zaman modern, pemerintah Saudi Arabia telah melakukan proyek-proyek pembangunan dan perawatan untuk memperluas dan memperbaiki Kaabah, agar dapat menampung jamaah haji yang semakin bertambah setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!